Al-Qublah wal-Kalam Sebelum kumpul, dahulukan dengan pemanasan Cium dulu, baru dengan ucapan yang manis Allahumma salli ala muhammad Kei kalam-kalam disi Supaya mencairkan suasana Khususnya pengantin anyar Pengantin anyar, karena dikulisein Jadi itu dahsyah wal-wahsyah Karena pengantin anyar itu biasanya ada ketakutan Dredeg belayu, ini kalau wanita soliha Malam pertama mesti tidak kelembi oleh wanita soliha Itu mesti kewedeng, belayu yang kemaik Itu, itu Kamu kok tahu, karena saya sudah kawin Kini tadi, kalau aku halal Tapi aku terlalu gombal, ketorok di baju Biasa wajah Kini, kalau ini halal Kini mendekat sama abang, bermata ator lah kalimatnya Sampai ini kan mas, ya Jangan lupa inggris Kini ambil papi, hingga usaha ya Jangan langsung seperti binatang Mulai dulu dengan langsung usbip Geradakan, gak boleh Gak boleh geradakan, geradakan Sampai yang halus Ajak bicara dulu Lalu mulai dengan ciuman Kublah kata Nabi Muhammad Kemudian yang perlu diperhatikan Untuk menyentuh titik-titik sensitif Itu diajarkan sama ulama Karena ini memang diatur sama Rasulullah Dimulai dulu dengan ciuman Baru dengan ucapan yang manis Baru setelah itu Setelah ada nasad Ada semangat untuk melakukan itu Baru kita lakukan Dengan kita menata niat yang baik Sambil kita membaca doa yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Bismillah Allahumma jannibna syaitan Wajanibi syaitani ma rozak Wajanibi syaitana ma rozak Tanam Ya Allah Jauhkan kami daripada syaitan Dan jauhkan syaitan Daripada apa yang riski Yang kami dapatkan Artinya Ketika kami kumpul Ya Allah Jauhkan kami daripada syaitan Baca Bismillah Allahumma jannibna syaitan Wajanibi syaitan ma rozak Tanam Sebagian ulama mengatakan Orang yang tidak membaca doa ini Ya Tidak membaca doa ketika kumpul Sama istrinya Itu syaitan Ikut masuk Dalam perkumpulannya dia Sehingga Kalau jadi anak Anaknya tidak berkah Tapi kalau baca doa ini Kalau memang Subhanallah hari itu jadi anak Anaknya akan jadi anak yang barokah Lalu Nabi Muhammad mengatakan Fa innahu In yuqaddar bainahuma Waladun fidalik Kalau memang setelah kumpul itu Jadi anak Kata Rasulullah Lam yaburrahu syaitan abadan Maka anak itu akan terjaga Daripada syaitan Akan tumbuh menjadi anak yang soleh Akan tumbuh menjadi anak yang soleh Tidak bakal ngelamat Ambil waktu weh Seterusnya Lam yaburrahu Kok anak Kuih kirodak Mokong bib Ya berarti Waktu kumpul Itu perlu diteliti Jangan sampai salah Sehingga kita ini menjadi orang yang menyesal Ketika kita ini Diberikan keturunan yang jelek Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan disini ada anjuran Bagi orang yang akan Berkumpul dengan istrinya Itu diantaranya adalah Membaca Kulhu wallahu ahad Supaya hatinya tenang Jadi moco melupi ayat kursi Sudah depan istri Kita baca Kulhu Dalam hati saja Kulhu wallahu ahad Akhirnya Nggak mau bucu nih Pelan saja dalam hati Kulhu wallahu ahad Allahu samad Sampai selesai Setelah itu baru kita mulai Ada lagi anjuran disini Membaca tahlil Ya ilahilallah Ada lagi Membaca takbir Ya Membaca tak Allahu akbar Tapi coba terbanter ya Akhirnya ketemuan Sampaihan Nggak boleh itu Pelan saja Takbirnya dalam hati Allahu akbar La ilaha illallah Baru bismillahirrahmanirrahim Allahumma jadibna syaitan Wajanibi syaitan Nama rozak Tanah Allahumma salli ala muhammad Kemudian Di antara hal yang dilarang Ini ternyata menanan Mari gini Mari wis pengacian ini Di antara hal yang dilarang Oleh ulama Yaitu adalah Al kalam Fi asna il jima Berbicara ketika Kita sedang berhubungan Dengan istri Nggak boleh itu Makro hukumnya Omong-omongan Bicara ini Ya pode Manjur jamu nih Haram itu Tusa sampean Yang boleh omong-omongan Yang boleh menang Sekut sakit Nggak boleh banyak omong Apalagi Pasangmu gedobos Bukan waktu gedobos Waktu serius Sebagian salaf ya Menganjurkan Untuk kita ini Baca sholawat dalam hati Jadi kita kumpul Sambil baca sholawat Barokah Sambil ketika Sudah akan keluar Maka kita Membayangkan orang sholawat Dengan harapan Anak Kalau ini jadi Akan seperti Awliya yang kita bayangkan Allah Maksud Allah Maksud Nggak boleh ya Kita ngomong ketika Berhubungan itu Nggak boleh Makro hukumnya Kalau sampai bisa Anu Menyebabkan hal yang Tidak beres Contoh Sampai si laki itu Membayangkan hal-hal yang Haram Contoh Dia kumpul sama istri Tapi membayangkan wanita lain Itu haram hukumnya Nggak boleh Anu Untuk Ngarai selera Tidak boleh Haram Sampai bayang Anak tonggo Masalah Tapi bucu ini Kesini ngarpi Atau Konconi Ini kantor Padahal ini bucu ini Yang dimainkan Itu istrinya Tapi dia membayangkan Tonggo ini Itu haram hukumnya Nggak boleh Maka itu diajarkan Jangan bicara Sehingga menambah Kehusuhan Kalau mengeluarkan Suara ringan Nggak apa-apa Dianjurkan Suara ringan No problem Omong-omongan Enggulih Macem-macem Terus ada anjuran lagi Apa anjurannya Habib Pakai kofia Ditutup kepalanya Supaya nanti Seyeton itu aman Karena jen itu Biasanya nyebul Ndasiwong Itu yang Garing-ndas selera Ketika berhubungan Pakai kofia Ditutup kepalanya Tutup kepalanya Pakai songkok ya Pakai songkok Iya Pakai songkok Pakai songkok Seperti kan Cedak-cetotop Iya Cedak-cetotop Tapi pakai songkok Ini topi andalan Digawi Pakai songkok Nggak usah pakai masker Pakai songkok ya Terus kumpul Itu sunah Ini sunah Sampai Saya selama ini Los-losan Nggak boleh Kemudian ketika berhubungan Ditutup dengan Selimut Umpaman di tengah perjalanan Selimut hilang Itu urusan buri ya Yang patah Yang setatnya pakai penutup Ini sariat Perlu disampaikan Biar sampai Nggak salah Dan ini memang Diajarkan Nabi Muhammad Dan yang terakhir Adalah kebolehan Kita kumpul Dengan pasangan kita Selama itu Tidak datang Di dalam lubang Dubur yang belakang Haram Tidur dengan istri Dari lubang yang belakang Itu haram hukumnya Ada lubangnya Kencing Ada lubangnya kotoran Kalau lubangnya kencing Tempatnya Kelahiran itu Boleh dikumpuli Sedangkan tempatnya kotoran Itu haram dimasuki Bahkan dilaknat Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Terlaknat Kata Nabi Muhammad Orang yang mencoba Coba Bolongan Yang tempatnya kotoran Itu terlaknat Tidak boleh Tapi kalau mendatang Dari arah belakang Tidak ada masalah Karena itu Ayat Al-Quran turun Allah S.W.T Berfirman Kata Allah S.W.T Datangi kebun kalian Subhanallah Al-Quran ini Bahasanya indah Datangi kebun kalian Yaitu istri maksudnya Karena tempat kita Menanam bibit Ada di sana Bercocok tanam Itu datangi Istri kalian Anna Sigtum Itu kalau di ilmu nahu Anna itu arti tiga Mata Kaifa Aina Aina Sigtum Mata Sigtum Kaifa Sigtum Bagaimana posenya Dimana lokasinya Dan kapanpun cuacanya Allah S.W.T Sampai yang ini Bisa Ini tafsir ini Imam Suyuti Bisa ada Revensinya Bisa saya buktikan Jadi dimanapun boleh Tapi yang pantes Yang pantes Depannya TV Di lok lokasi Jangan pada apa Sampai di luar Umum-umum itu haram Hukumnya Dalam kamar Yang bagus Waktunya Terserah Hujan Waktu panas Dan seterusnya Kemudian Pose bagaimanapun Itu diperbolehkan Oleh Allah S.W.T Dan terakhir Disini hati-hati ya Yang paling berbahaya Satu Dikatakan oleh Nabi Muhammad S.W.T Sebagai penutup Pertemuan kita Setelah kita ini Mandi dengan istri Dan seterusnya Maka keharaman Ini jangan sampai terjadi Apa itu Habib? Yaitu seorang Laki-laki Dikatakan oleh Nabi Muhammad S.W.T Ada seorang Laki-laki Kata Nabi Muhammad Yang derajatnya Rendah di akhirat Siapa? Dia yang sudah tidur Sama istri Kemudian Menceritakan Apa yang dia alami Dengan senyonya Atau dia menampilkan Kemesraan Hubungannya Di depan melayak Tidak boleh Ibu-ibu ingin Certa pengalaman Yang ambil bucu ini Di kasur Haram itu Atau yang suami Cerita pengalamannya Yang ambil bucu ini Kini Kotong-kotong Hati-hati Itu haram itu Tidak boleh Sampai menceritakan Apa yang alami Itu tidak boleh Sampai menceritakan Tidak boleh Dan nyonya Menceritakan Apa yang dialami Oleh sang suami Juga tidak boleh Durasinya Kejadiannya Kekuatannya Itu tidak boleh Diceritakan sama sekali Oleh Nabi Muhammad S.W.T Biar menjadi rahasia Antara kita Dengan si dia Cukup kita Dan Allah Yang maha tahu Sisanya Tidak usah Ada yang tahu Sekut sakit Sudah Tidak usah Cerita-cerita Semoga diberikan Kekuatan Baca Ini wilitan Saya dapat Dari Habib Ali Semoga kita bisa Berakhlak Seperti ahlak Nabi Muhammad S.W.T Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati